Bid'ah Pada pertemuan yang kedua Saya juga sudah menjelaskan tentang Bahaya Bid'ah Kenapa sih Bid'ah itu kok dilarang Dan kenapa para ulama Memperingatkan Umat Islam Untuk menjauhi Bid'ah Jadi apa definisi Bid'ah Kemudian Apa saja bahaya Bid'ah Itu sudah saya sampaikan pada Pertemuan yang kedua kemarin Nah dibuka catatannya Saya ingin tanya Jawab saja poin-poinnya Yang bisa dapat hadiah Saya siapkan hadiah disini Supaya nyambung Apa itu Bid'ah Jadi panjangan kalau punya Tulisan itu ditulis di kitabnya Kalau kita megang kitab Catatannya itu di kitab itu Bukan di buku tulis Supaya nyambung Pertanyaan saya ini Tolong dijawab Dan harus bisa Ya gak bisa ya Saya jewer ya Apa makna Bid'ah secara bahasa Ya Allah Moga Bid'ah secara bahasa itu artinya apa Biar kita ini Ngerti Wilah-wilahnya Biar tidak Menggebiak Maka harus Memahami Makna Bid'ah dari dua segi Yang pertama dari segi bahasa Nah Bid'ah dari segi bahasa itu apa Sesuatu yang baru Ya Pak Sesuatu baru dalam Bukan Karena Bid'ah menurut bahasa itu Gak ada kaitan sama Agama Angkat tangan dulu lah Silahkan Apa makna Bid'ah Makanya catatannya itu dibuka Saya sudah jelaskan panjang lebar Dan saat saya lihat panjangan nulis kemarin itu Nah kadang-kadang Kemarin catatannya itu dimana ya Itu bingung sampai Makanya cara belajar kita itu harus diperbaiki Ya Cara belajar kita itu harus diperbaiki Caranya Ngaji itu harus membawa kitab Satu Dua Catatannya itu jangan terpisah dari kitab Catatannya itu harus ditaruh di kitab itu Jangan di buku tulis Lali Jadi kalau mau nulis Penjelasannya ustad Itu tulis di kitab yang dikaji Jangan ditulis di buku terpisah Begitu ya Nah Monggo Jawab G Mas Perbuatan yang diterjakan Tidak menurut contoh Baik itu ditambahi atau Menurut bahasa Menurut bahasa Bid'ah adalah Sesuatu yang baru yang dulu tidak ada Begitu saja kok repot Bid'ah adalah sesuatu yang buruk baru yang dulu tidak ada Membuat sesuatu yang baru yang dulu tidak ada contoh sebelumnya Itu Bid'ah Tidak ada kaitannya sama agama apa enggak Agama Pokoknya baru dulu tidak ada Itulah Bid'ah Sehingga berdasarkan definisi secara Bahasa ini Boleh enggak saya katakan bahwa Bid'ah ini Bid'ah Boleh enggak Boleh Boleh Pokoknya Sesuatu yang baru Dulu tidak ada Terus sekarang kok ada Itu namanya Bid'ah Secara bahasa Tanpa memperhatikan positif maupun negatif Tanpa memperhatikan Agama atau Non Agama Pokoknya Anyar Sehingga tidak ada contohnya Itu Bid'ah Berarti kalau saya katakan Ya Kamera ini Bid'ah Boleh enggak Boleh Saya katakan mikroskop itu Bid'ah Boleh Pesawat terbang itu Bid'ah Boleh Boleh Tapi ini sekedar dari segi Bahasa Nah saya mau tanya Kata-kata Bid'ah Sebelum Nabi lahir sudah ada apa enggak Sudah ada Nabi sebelum lahir Itu orang Arab sudah memakai istilah Bid'ah Tapi dari segi bahasa Yang artinya Sesuatu yang baru Yang dulu tidak ada Misalnya Orang Arab jahiliah Nabi belum lahir Terus ada orang yang melakukan hal aneh Terus sebelumnya Tidak ada yang melakukan Maka orang Arab jahiliah juga ngomong sama temannya Ya Ibtadaktah Kau telah melakukan Bid'ah Artinya kau membuat sesuatu yang baru Yang dulu tidak Ada Itu dari segi apa Bahasa Jadi dari segi bahasa Bid'ah itu yang gak tercelah Yang tidak terpuji Yang namanya Uang genuman Ya sungguh nunggu iku Seperti kata sholat Saya mau tanya Sebelum Nabi lahir Kata sholat sudah ada apa belum Sudah ada Sholat itu kan bahasa Arab Nabi belum lahir Kata-kata sholat itu sudah Sudah ada Nah sholat artinya apa Sholat artinya berdoa Berarti secara bahasa Ya Yusolli Al-Kafiru Amamal Latah Orang kafir Quresh Sholat Menghadap ke Latah Betul tidak? Betul Tapi dari segi Bahasa Karena Sholat artinya Berdoa Tetapi ketika Islam datang Rasulullah Dapat syariat Sholat Maka sholat itu bergeser Dari makna Bahasa Yang artinya doa Menjadi Istilah syariat Yang artinya Amaliah Dan Jadi setiap Atau sholat adalah Ibadah Yang dimulai Atau ibadah yang terdiri dari Tindakan Dan ucapan Dimulai dari takbiratul ikhram Diakhiri dengan salam Dengan syarat Rukun Tertentu Jelas Jelas apa anda? Jelas Jadi Begitu juga dengan Bid'ah Begitu juga dengan apa? Bid'ah Nabi belum lahir Kata Bid'ah sudah Sudah ada Artinya Sesuatu Seng anyar Seng bien Gaono Suatu yang baru Yang dulu Tidak ada Ini dari segi apa? Bahasa Nah Tetapi Nabi Setelah diangkat jadi Rasul Nabi mengatakan Hati-hati terhadap Bid'ah Bid'ah dalam Ini Dalam ucapan Nabi Hati-hati terhadap Bid'ah Ini sudah bergeser Dari makna Bahasa Menjadi Bid'ah Secara Istilah syariat Nah Kemarin sudah saya Dikte Panjedengan Nah Sekarang Pertanyaannya Apa itu Oh tadi bisa jawab Panjedengan Masya Allah Moga Saya sekolah Nah Sekarang Bid'ah secara Syariat apa? Ayo Dibuka lagi Ceritanya Apa Bid'ah secara Istilah Sesuatu yang baru Dalam adama Yang diubah Bid'ah secara Oke Bisa Tapi kemarin Saya carakan lengkap Nah gini loh Cara belajar kita Sudah diperbaiki Cara belajar kita Sudah diperbaiki Ya Jadi belajar itu Satu Pakai kitab Dua Ditulis Penjelasannya Ustadz Dimana? Di buku Kitab tadi Sama ini sedang Tak marahi loh ya Cunggu yang Guyu Iya bu Ibu Jawab Apa itu Bid'ah secara Syariat Tuh kan Ibu-ibu Lebih Nyantol nih Terus Jadi kemarin Saya tuliskan Iya Oke Jadi Kemarin sudah saya jelaskan Saya kutip Penjelasan Al-imam Asyatibi Dalam kitabnya Al-Iqtisam Bid'ah dari Seki Syariat Adalah Tarik Ibaratun An Tarikotin Fiddin Mukhtara'atun Tudahi Asyari'ya Yuk Sodu Bisuluki Al-Iqtisam Al-Mubalaghah Fitta'abbud Lillahi Subhanah Dari Dari yang saya Sampaikan tadi Bahasa Arab Tadi itu Disimpulkan Empat poin Bid'ah itu Yang pertama Torikotun Fitdin Tata cara Metode Amalia Fitdin Dalam agama Ini unsur yang pertama Tata cara Amalia Metode Dalam agama Artinya apa? Artinya kalau Tidak agama Berarti bukan rananya Fit'ah Itu unsur yang pertama Fit'ah adalah Metode Tata cara Amalia Dalam agama Unsur yang kedua Mukhtara'atun Yang dibuat-buat Dibikin-bikin Tidak ada tuntunan Dari zaman Nabi dan para Sohabat Unsur yang ketiga Adalah Tuduhi Asyariyah Menyerupai Syariat Makanya Banyak orang tertipu Karena semua bid'ah itu Menyerupai Sari Atau kebanyakan Sedangkan poin yang nomor empat Diniatkan pelakunya Ibadah Ah itu tulisen Atau kebanyakan Atau kebanyakan Tidak kergeten Aku Setiap jari Tidak bisa Salam Jadi ada berapa? Lain kali Aku takkan Jawaban Ya Sepurah ini Pak Aku kan serius Kayak gitu Jadi kalau Bang Sulimah lagi Bid'ah secara Apa tadi? Syariat adalah Terdiri dari Empat unsur Ya Yang pertama Metode Tata cara Amalia Atau Tata cara Dalam Agama Berarti Tidak masuk Mekiki Ini urusan Dunia Pesawat terbang Tidak masuk Mobil tidak masuk Masuk bahasa Tapi tidak masuk Syariat Pokoknya harus Metode Atau tata cara Dalam Agama Dua Tata cara Dan metode Tadi itu Dibuat-buat Tidak ada dalil Tidak ada Kurannya Tidak ada sunannya Tidak dilakukan Nabi Tidak dilakukan Sohabah Jelas Yang ketiga Menyerupai Syariah Yang keempat Diniatkan oleh pelakunya Untuk Ibadah Nah itu empat unsur Diniatkan oleh pelakunya Diniatkan oleh pelakunya Diniatkan oleh pelakunya